Karena arkeologi itu kan berangkatnya dari data yang ada di lapangan Bukan berdasarkan otak-otak gaduh Klaim situs kumitir sebagai istana salah satu penguasa di Macapait Ternyata masih disangsikan oleh sejumlah pihak Salah satunya adalah BPJP Jawa Timur sendiri Yang secara kelembagaan ternyata juga belum pernah memastikan situs kumitir sebagai istana BPJP Jawa Timur masih terus berpegang teguh pada data artefaktual Yang telah diperoleh selama proses eskavasi berlangsung Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Daerah Jawa Timur Ismail Lutfi Berkali-kali Ismail Lutfi mengingatkan semua pihak agar bersabar Dan tidak terburu-buru menjustifikasi hasil eskavasi dengan interpretasi tertentu Sebab proses eskavasinya sendiri selama ini masih belum selesai Dan masih jauh dari kata tuntas Ismail Lutfi khawatir jika terburu-buru membuat interpretasi sebelum eskavasinya selesai Atau bahkan cenderung dipaksakan Hal tersebut kelak justru akan membingungkan masyarakat Apalagi jika data pendukung yang diperoleh dari eskavasi itu masih belum terlalu kuat Seperti temuan sejumlah sumur di area situs kumitir ini misalnya Sampai saat ini temuan sumur di situs kumitir juga masih belum bisa dipastikan Apakah difungsikan sebagai sumber air bagi penghuni bangunan atau orang yang tinggal Atau dipakai sebagai sumber air saat awal mendirikan bangunan Sebab untuk mendirikan bangunan besar dan megah dengan sistem kosot dulu Juga diputuhkan sumber air yang banyak untuk membasahi batanya Demikian juga dengan temuan keramik yang ada di situs kumitir Menurut Ismail Lutfi hal tersebut belum bisa dijadikan bukti Untuk memastikan ada hunian atau istana di tempat ini Karena bisa jadi pecahan keramik tersebut adalah bagian dari alat upacara keagamaan di masa lalu Sehingga untuk memastikan difungsikan sebagai apa situs kumitir di masa lalu Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Daerah Jawa Timur ini Mengajak seluruh pihak untuk bersabar menunggu hasil eskavasi selesai Saya pribadi untuk kumitir Saya belum berani klaim itu pasti mau coba ini Mengapa? Karena arkeologi itu kan berangkatnya dari data yang ada di lapangan Nah, seberapa jauh kita mampu membuat narasi dari data yang ada itu Bukan berdasarkan otak-atak gantung Walaupun ada data pendamping tekstual Tapi harus hati-hati Karena arkeologi itu bukan sejarawan Ya arkeologi dengan ilmu arkeologi dengan metode arkeologi yang digunakan Sejarawan beda lagi cara kerjanya Jadi kalau arkeologi kemudian dipadu dengan data sejarah yang berupa teks Itu kan bercampur dua ilmu jadi satu kan Nah, kita harus lihat betul Nah, jadi arkeologi akan lengkap kalau didukung dengan data tekstual tadi Tapi sejauh mana data itu memang relevan Tidak dipaksakan Pasti ini ya, nanti dulu Nah, kalau sudah nanti terkonfirmasi bahwa data arkeologi memang terdukung dari data tekstual Baru kita bisa mengajukan semacam simpulan Ya, apakah ini memang yang ada di lapangan ini sama dengan apa yang ada dalam teks itu Bagaimana Ya, itu karena berangkat dari data tekstual Jadi dari data tertulis ya, dari sumber tertulis Bahwa maizan paka itu setelah meninggal kemudian didarmakan atau dimuliakan di kumitir Ada kesamaan nama dari data tekstual dengan nama desa sekarang kumitir Padahal kan kalau lebih detil lagi Desa kumitir itu dalamnya ada dukuh namanya dukuh bendok Nah, kalau situsnya itu kan dibendok sebenarnya Desanya kumitir kan gitu Ada kesamaan nama di situ Ya, memang betul Memang gerbang gitu Gerbang Menurut saya sih, belum bisa ya langsung klaim ke istana Karena kalau bicara istana, itu kan berarti bicara pemukiman Nah, apakah bagian dalam dari dinding keliling yang begitu luas itu memang Ada banyak bukti yang mengarah pada pemukiman Kita kan belum buka Tengah kan kita belum ekskavasi Yang kita kasih kan bagian belakang Yang di sektor ABC itu Dan di sana ada struktur bata Kombinasi dengan boulder Kemudian ada sejumlah batu andesit yang Merupakan bakal dari bangunan keagamaan Ada bakal kala, ada bakal makara Ada bakal antopik Ada pelipit dan sebagainya Itu kan gitu dan Ada lagi tambahan beberapa fragment arca yang sudah remuk kan gitu Belum bisa jadi bukti itu ada hunian nih Kalau untuk hunian saya masih belum yakin Karena kalau arkeologi harus ada data faktual di lapangan itu Walaupun sudah ditemukan ada tiga macam sumur di situ Ada sumur dengan jobong terakota Ada sumur yang melingkar dengan bata melingkar Ada sumur dengan bata segi empat Tapi itu belum jaminan itu hunian Mengapa? Saya harus ingatkan bahwa ketika membuat benteng Dengan menggunakan teknik kosot Itu membutuhkan air yang dalam jumlah banyak sekali Karena semua bata harus ke dalam berisi basah Harus digosokkan Lah air dari mana kalau gak dekat dengan Nah kalau gak ada sungai yang dekat Harus dari sumur kan Jadi kita harus hati-hati dulu Apakah sumur itu memang tujuannya untuk orang hidup di dalam sana Atau mereka masih bangun itu belum selesai Kemudian gak jadi tinggal di situ Siapa tau? Karena buktinya di sektor ABC Itu bahan-bahan antisit yang untuk bagian candi Seperti Kala, kemudian Antefik, Pelimpi Itu kan masih belum selesai Masih polosan di sana itu Jadi ada di makam itu Di makam Mendoe itu Kan nyambung sebenarnya Timur, Utara, Selatan, dan Barat Itu kan nyambung satu-satu kontak gitu Ya sekarang ya Yang bisa kita Apa ya Sebut menurut saya yang masih Itu kontaknya adalah si tinggil Jadi bagian disebut talut Itu kan bagian luarnya Halus, rata Bagian dalam kan gak rata Berarti dia fungsinya hanya menahan tanah Tanah ditahun karena apa? Supaya gak longsur kan? Berarti kan Ada tanah yang ditinggikan Kemudian ditahan dengan adanya talut itu Sedangkan bagian barat Itu sudah bukan lagi sebatas talut Tapi dia sudah dinding Karena bagian luar dan dalam Sudah sama-sama halus Lalu di bagian tengah sendiri Ada sisa gerbang itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!